Jessica Kumala Wongso resmi bebas bersyarat dari lapas perempuan kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Minggu, 18 Agustus 2024. Adapun Jessica keluar dari lapas Pondok Bambu sekira pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Usai keluar lapas Pondok Bambu, ia langsung menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Pemasyarakatan, BAPAS, Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selanjutnya saat tiba di BAPAS Jakarta Timur Utara, Jessica tiba pukul 10.55 waktu Indonesia Barat setelahnya, tim kuasa hukumnya, Oto Hasibuan tiba pada pukul 11.02 WIB namun, Jessica langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata. Satu jam kemudian, Oto Hasibuan bersama Jessica pun keluar dari BAPAS Jakarta Timur Utara. Oto menjelaskan, jika Jessica sudah bebas bersyarat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Jessica pun hanya berkata terbatas, ia hanya melempar senyum dan menyampaikan rasa terima kasih kepada awak media karena sudah mendukungnya selama ini. Namun ia mengungkap hal menarik, lantas ia menyatakan ingin makan banyak, salah satunya Susi. Jangan maju, jangan maju! Jangan dialingin, weh! Jangan dialingin, weh! Weh, minggir! Umas! Dari pagi ini, lo! Weh, umas! Pinggir! Jangan dialingin! Weh! Kamu itu! Nih, nih, handphone, handphone! Ini, ini, Pak! Kita boleh di mana-mana? Weh! 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 Barusan tahap akhir sudah selesai, setelah tadi lapas. Eh, jangan dorang! Eh, jangan dorang! Eh, jangan dorang! Handphone, turun dikit tuh, handphone! Handphone itu, weh! Handphone sama itu! Handphone itu, aku... Handphone, handphone! Weh, handphone, weh! Turun ngepon, mbak! Oke, apa? Jessica kedua kalimat Diam 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 Jessica kedua kalimat Jessica kedua kalimat Jessica kedua kalimat Terima kasih.